Pemirsa guna mencegah peredaran gelap narkoba, petugas Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sabtu dini hari tadi. Dalam razia tersebut, petugas mendapati 11 orang yang positif terindikasi menggunakan narkoba, jenis sapu. Satu persatu tempat jelang perayaan malam tahun baru Imlek seperti di lokasi hiburan malam yang berada di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan di razia petugas Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Petugas tak luput memeriksa satu persatu pengunjung maupun pekerja yang tengah berada di dalam kafe, serta sejumlah ruangan turut di geledah petugas. Selain itu, petugas BNN Kota Jakarta Selatan juga melakukan tes urin di tempat terhadap para pengunjung dan pekerja. Dalam hasil tes urin tersebut, sebanyak 11 orang di antaranya, 7 orang wanita dan 4 orang pria diketahui positif menggunakan narkoba, jenis sabu-sabu. Kesebelas orang ini kemudian langsung diamankan petugas ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, Amrita Devi, mengatakan razia ini digelar guna mencegah peredaran gelap narkoba yang diduga menyasar tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Kelihatan malam hari ini telah terindikasi positif penggunaan narkoba pada 7 wanita dan 4 pria. Dengan rincian positif golongan opiat itu sekitar ada 4 orang, golongan benzo, obat-obat penenang itu 5 orang, dan metamfetamin yang kita kenal lebih kepada golongan, bahasa gaulnya sabu ya, itu ada 3 orang. Nah di antara mereka ini ada yang polidrak, jadi menggunakan lebih dari positifnya di lebih daripada 1 zat, sehingga jumlahnya agak berlebih. Lio Manik, MNC Media, Jakarta